Pemirsa peminat beras kampung saat ini semakin sepi pembeli. Hal ini diungkapkan oleh para pedagang beras kampung yang ada di kota Kuala Tungkal. Menurut pedagang, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mendapatkan bantuan beras dari pemerintah, sehingga berdampak terhadap penjualan beras kampung. Meski penjualan beras kampung semakin sepi, namun tidak menyurutkan para pedagang untuk menjajakan beras dagangannya. Meski demikian, kualitas beras kampung juga tetap terjaga meski sepi pembeli. Diungkapkan Holit, salah seorang pedagang beras kampung saat ini peminat beras kampung semakin sepi. Menurutnya, sepinya pembeli beras kampung ini disebabkan banyaknya masyarakat yang menerima bantuan beras dari pemerintah, baik dari program PKH maupun bansu serastra bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan demikian, dirinya terpaksa membatasi pembelian beras dari agen beras kampung, di mana biasanya ia menyiapkan stok beras kampung sebanyak 5 ton, namun selama pandemi COVID-19 saat ini hanya menstok 2 ton beras kampung. Sedangkan untuk harga beras sendiri dijual seharga Rp 9.500 hingga Rp 38.000 tergantung jenis ten model beras. Ini semenjak ada bantuan beras. Bantuan merintah PKH. PKH itu tuh ya. Biasanya bang? Biasanya lumayan. Lumayan ya. Mungkin kalau sebulan gimana bang penjualan kita? Ya lah, kalau sebulan itu 5 ton. Kalau normal. Normal, kalau sekarang ini gimana nih? 2 ton lah. 2 ton ya. Beras sendiri nih, beras dari mana nih bang? Dari ulu, penyerang. Penyerang ya, beras-beras lokal lah ya. Kalau untuk harganya sendiri berapa nih? Naik lah. Sekarang turun. Turun ya? Nah, PKH nih kan. Jadi turun. Turun berapa ribu tuh bang? 10 ribu lah per kilo. Seribu ya? Ya, kalau bahasa beras-beras dari ulu, dari lokal ini kan. Ya, keberuntung jenis penyerang. Hal senada juga diungkapkan Amit saat ini minat masyarakat terhadap beras kampung sangat berkurang. Namun ia tetap optimis menjual beras kampung tersebut. Menurut. Menurut ya? Ini mungkin penyebabnya sendiri apa nih Pak? Kalau penyebabnya, kalau kurang, mungkin lakukan bantuan. Iya. Itu langsung yang... Bantuan beras itu juga agak kurang ya. Kalau untuk hargo sendiri kan Pak? Ada kenaikan apa tidak? Hargo stabil. Stabil lah ya? Hargo 38, bergantang jadi sekitar 9.500.000. Hargo tapi kalau penjualnya memang sepinah Pak. Sekarang-kurangnya tidak. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka. Terima kasih. 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 Terima kasih.